Masak bayam Jepang dengan cara yang berbeda tapi rasanya luar biasa, yuk ikuti caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, selamat datang kembali di channel youtube aku dan terima kasih telah menyempatkan waktu menonton video-video aku ya resep kali ini saya berbagi olahan bayam Jepang bayam ini bahasa kantonisnya pojoy ini tadi saya membelinya setengah kilo ya untuk porsi 2 orang dan bahan selanjutnya ini jamur kuping kecil atau bahasa kantonisnya wanyi ya nah sahabat jangan beranjak dari sini mari simak caraku mengolah 2 bahan ini menjadi resep istimewa ya pertama-tama rendam dulu jamur kupingnya dan setelah mekar baru kemudian dicuci bersih sambil menunggu jamurnya mekar kita bersihkan dulu bayamnya dan untuk bayamnya disini saya potong bagian bonggolnya untuk memudahkan dicuci karena bagian bonggolnya itu banyak pasirnya ya sahabat nah selesai kemudian rendam dulu disini saya rendam kurang lebih 10-15 menit kemudian dicuci bersih bilas sampai 3 atau 4 kali agar bayamnya benar-benar bersih kemudian potong menjadi 2 bagian bagi yang tangkainya panjang ya sisihkan dulu untuk jamurnya buang bagian bonggolnya kemudian potong sesuai dengan selera siapkan juga bawang putih cincang halus kemudian taruh di wadah dan siapkan juga irisan cabai kering kalau tidak ada bisa pakai cabai yang segar kalau tidak suka bisa di skip ya siapkan juga biji wijen yang sudah matang atau yang sudah disangrai kira-kira 1 sendok makan kemudian siram dengan minyak panas bumbui dengan saus tiram kalau tidak ada bisa diganti garam lalu gula secukupnya kecap asin bisa juga diganti dengan kecap ikan atau yilo kemudian diaduk rata untuk banyak sedikitnya bumbu disesuaikan dengan selera saja ya karena selera setiap orang kan tidak sama langkah selanjutnya siapkan air mendidih tambahkan minyak kemudian rebus dulu jamurnya di sini jamurnya saya rebus kira-kira 3-5 menitan agar jamurnya itu empuk dan lunak ya dan setelah 5 menit menyusul bayamnya untuk bayam direbus sebentar saja kira-kira 1 menitan karena untuk bayam jepang ini kalau dimasak terlalu lembek rasanya tidak enak ya sahabat setelah dirasa bayamnya mateng kemudian angkat dan rendam pada air mateng yang dingin ya kemudian angkat dan tiriskan langkah terakhir campurkan bumbu yang kita buat tadi kemudian aduk rata dan setelah tercampur rata bisa dipindahkan ke piring saji maka olahan bayam jepang dan jamur kuping siap untuk dihidangkan ya sahabat selamat mencoba jangan lupa like-nya subscribe komen dan tunggu video-video aku selanjutnya ya sahabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati